Intro Inilah kabar mengejutkan dari artis pemeran FTV Eza Gionino yang kembali harus berurusan dengan polisi. Jika dulunya dipenjara karena kasus kekerasan terhadap mantan kekasihnya sendiri Artina Rasti, kali ini Ege digrebek di kediamannya pada hari Sabtu kemarin karena ketahuan memakai narkoba jenis syabu. Ege yang kala itu sedang berada di rumah kediamannya ditangkap saat baru selesai mengkonsumsi narkoba serta ditemukan pula barang bukti berupa syabu 11,16 gram dan alat hisap bom. Maka pada saat itu juga artis berusia 28 tahun ini langsung digiring ke dalam tahanan Polres Jakarta Selatan dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Namun seperti apa kronologi penangkapan Ege? Jadi pada hari Sabtu kemarin kita telah menangkap atau mengamankan satu orang yang diduga pengguna narkoba dengan inisial Ege umur 28 tahun. Tersangka ditangkap di kawasan Perum, Cipupur Country. Dari tersangka ini kita berhasil mengamankan satu paket sabu seberat 0,16 gram beserta alat hisapnya dan kore api. Pada saat pengerpekan sendiri hanya ada tersangka dengan keluarga yang di rumah. Kebetulan dia tinggal di rumah dengan keluarganya, disana ada ibu dan kakaknya dan tinggal di salah satu kamar di rumah tersebut. Pada saat dilakukan pengerpekan dia baru saja selesai mengakai sehingga dari hasil tersurin juga masih positif. Kaget juga ya, karena kemarin kita kan bikin acara halal-halal, kumpul warga, terus ada tokoh, ini ada kejadian seperti ini. Penangkapan Ege memang sempat mengejutkan masyarakat sekitar. Pasalnya sejauh di mata masyarakat, Ege tak pernah meninggalkan kesan yang mencurigakan. Tapi benarkah Ege sendiri ternyata sudah memakai narkoba selama 6 bulan serta telah menjadi target operasi polisi? Benarkah masyarakat setempat pun merasa kecolongan? Menurut pengakuan tersangka, dia sudah menggunakan barang atau sabu ini sekitar 6 bulan yang lalu. Kalau yang ini, ya kita kecolongan. Ege itu tinggal sama ibunya. Jadi kalau yang kerja itu kayaknya pulang-pulang pergi. Kalau ibunya saya pulang ini juga ya. Kamu nggak mau turi ngakalohan? Jajah aku makan di meja makan sama kamu. Lu sakit! Sekarang diam, diam ya. Diam, diam. Diam, diam. Diam, diam. Sakit, Lih. Bodoh, bodoh, beneran. Sakit, jangan ngigit. Benar, gue sakit. Eza Gionino bukanlah kali pertama ditangkap dan tinggal di balik ciruji besi. Pertengahan tahun 2013 lalu, Eza Gionino diseret ke pengadilan lantaran melakukan kekerasan terhadap Ardina Rasti yang kala itu berstatus sebagai kekasihnya sendiri. Terbukti melakukan kekerasan lewat rekaman suara. Eza digiring ke dalam tahanan hingga di penjara. Meski Eza sendiri mati-matian mengaku tidak bersalah. Lantas, setelah menjadi ex narapidana dan kembali menjalani aktivitas syuting, tiba-tiba artis ini kembali tersandung kasus narkoba. Benarkah sang artis memang tidak menajera dan kapok, terutama akan masalah yang berkaitan dengan hukum? Lantas, apa komentar para artis terkait penangkapan Eza? Selamat datang. Aduh, iya! Aduh, iya! Aduh, iya! Aduh, iya! Mendengar itu semua, mama jantungnya kumat. Tolong, bayangkan. Tolong posisikan deh. Kalian teman-teman semua, sebagai laki-laki yang setiap hari bekerja. Kalian adalah tulang punggung di keluarga. Kalian adalah tulang punggung di keluarga. Saya menghidupi keluarga saya, dan saya gak pernah menganggap itu adalah suatu beban ya. Enggak, itu berkah untuk saya. Saya syuting dari pagi, mungkin bisa ketemu pagi lagi. Dan itu semua demi keluarga. Dia semuanya ada benjolan gak? Ada benjolan gak? Siapa sih yang bisa lihat benjolan di balik rambut? Tapi kan saksi ahli dokter visum sudah ada. Semuanya sudah ada, bukti sudah ada. Anak muda itu generasi nanti ke depannya gitu loh. Sangat disayangkan aja kalau misalkan emang ada... Anak muda yang punya kayak gitu. Kalau menurut kita juga tergantung pada diri dia sendiri gitu. Iya, bagaimana kita membaunya. Ya walaupun misalnya kita punya teman jual minyak wangi misalnya kan. Kalau memang kita gak mau kejepretan kan kita bisa menjauh kayak gitu. Ya kebetulan Eza ini tetangga aku satu komplek. Tapi aku gak pernah main ke rumahnya gitu. Aku hanya tahu aja. Aku pernah lihat dia suka naik mobil gitu kan. Rumahnya ada emang deket sama rumah aku. Cuma akunya gak pernah gaul. Ya kaget juga gitu. Memang ya itu bahayanya narkoba. Dari heboh penangkapan Eza Gionino. Seperti apa heboh pasangan Eli Sugiki dan Ferry Anggara ketika menjalani sesi foto prewedding. Simak kisah heboh dari pasangan berbeda usia 20 tahun Eli dan Ferry sesaat lagi. Hanya di Intense. Selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Mila Rahmawati. Dari heboh kasus penangkapan Eza Gionino. Maka inilah kisah pasangan heboh beda usia cukup jauh 20 tahun. Eli Sugiki dan Ferry Anggara. Pasti bermaaf-maafan setelah Eli menangis karena kelakuan Ferry. Maka kemarin pasangan heboh ini aksi pamer kemesraan mereka dengan menggelar foto prewedding. Lalu benarkah Eli sempat jatuh ke dalam kolam renang saat sesi foto prewedding berlangsung. Lantas bagaimana dengan Ferry yang juga mengalami insiden yang tidak diinginkan selama foto prewedding berlangsung. Pertanda apakah itu? Jangan lupa like, share dan subscribe. Jangan lupa like, share dan subscribe.